Hey guys, what's up? It's me, Audrey A, your king of the jungle. Welcome to the jungle. You know what boxing is? If it's connected to the aquarium, it's not reptile, but it's in boxing. This is the unboxing. Wow! 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 Gue gak sabar banget ya. Gue belum ngintip. Anak-anak udah ngintip tapi gue belum. Jadi gue penasaran apa ini dalamnya ya. Tadi dianterin sama yang Joel kesini. Jadi... Kita gak ngambil ya, dianterin. Gue seneng ya. Kenapa ya? Gak tau kenapa gue seneng. Ini mengingatkan gue akan hobi lama gue. Gak susah terlalu berlama-lama kalian lihat ini. Pake kotak stereofoam. Kalian lihat ini ada apa ini? Degambar ikan. Jadi jelas pastinya yang gue unboxing adalah ini. Apa ini? Ini sertifikatnya guys. Certificate of Identity. Kita tahu bahwa... Arowana, terutama Super Red ya. Scleropagus Formosus ini. Pasok appendix. Jadi... Kalau di Amerika ini gak boleh dipelihara. Kalau di Kanada boleh. Kalau di Indonesia boleh ya. Tapi harus ada sertifikat ini. Yang sudah ditandatangani sama... Papa P. Barata. Si. Barani. Eh... Kepala Seksi. Konservasi Wilayah 2. BKSDA. Kalimantan Barat. Jadi ini. Dari Kalimantan. Ketemakan. Jadi... Sudah memenuhi dengan... Requirement yang diperlukan oleh BKSDA. Bahwa gak boleh wild caught. Ya ini bukan wild caught. Ya. Hasil breeding. Ada chipnya juga. Jadi ada sertifikatnya. Semuanya legal. Gak sabar kan? Gak sabar. Oke, kid. Ini arowana. Udah gede ya guys. Lumayan. Jadi... Bukan bayi. Ini sekitar 30 cm-an. Kalo gue liat. Ehm... Memang belum merah banget ya. Makanya kita perlu trending lagi. Cuman liat nih. Gak tau ya. Kurang jelas sih. Cuman cukup gede. Gila ini tuh. Gue tuh jatuh cinta sama ikan predator. Pertama kali dulu. Paris sebenernya. Terus baru arowana. Terus baru gue ke diskus dulu mainnya. Cuman ini kayak mengembalikan masa kecil gue dulu. Waktu SMA. Jadi dulu gue sempet punya superhead juga. Cuman sayangnya aquariumnya meledak. Kalian tau kan? Jadi ini. Yang akan menghiasi aquarium biru gue di samping sini. Akhirnya setelah gue menabung. Menunggu sekian lama kita bisa beli. Ehm... Ehm... Arowana. Ini hasil perjuangan dari Exotic Plants Warrior juga pastinya. Gue gak sabar. Harus gue aklimasi dulu. Secara temperatur. Jadi gue. Akan. Kita udah atas semuanya. Oh. Yup. Oh itu dia guys. Puncungnya agak sedikit. Luka dikit ya di sini ya. Cuman kayaknya gak apa-apa. Itu rubbing ya. Kalau di reptil mungkin. Gak tau ya. Kita biarkan aklimasi dulu. Jadi dia aklimasi ini supaya suhunya sama ya. Airnya nanti yang di dalamnya. Ini gak akan gue pake. Oke. Jadi kita akan langsung. Pindahin ke. Aquariumnya. Karena. Kalau kita pake airnya udah. Mengandung nitrit nitrat yang gak enak. Gak enak gue. Arwananya. Cuman arwana kita tau sendiri bahwa mereka tuh. Salah satu. Ikan predator yang kuat banget guys. Jadi. Kuat ya. Daitan tubuh kuat. Buat pemula bukan. Bisa dibilang buat pemula malah menurut gue. Cuman karena size-nya gede ya. Jadi. Jangan lah ya. Kalau pemula pelihara ikan cupang aja. Wow. Look at that. Gue liat ya siripnya tuh merah ya ternyata ya. Udah ada bibit-bibit merahnya. Lumayan lah ya. Belum bagus-bagus banget sih. Cuman. Ada potensi. Ada potensi. Ada potensi. Lihat bye-bye nih. Sekali lagi. F4. F4. And beyond. 4th filial generation. Captive breeding in Indonesia. Ya. Jalan nya ini. Kapuas. Kalimantan Barat. Kita tau. Arowana suprat itu memang hanya ada dari sungai Kapuas kan. Jadi. I'm so proud. Indo Exotic Pets. Indo Exotic Pets. Kita harus punya semua maskot-maskot dari Indonesia pasti. 2.000 tahun kemudian. Oke. Sekarang udah sekitar 20 menit. Gue taruhnya disini. Jadi gue akan buka ikutannya. Buka ikutannya. Oke. Ini gue akan ambil arwananya doang. Cuman gimana caranya. Harusnya pake jari. Cuman gue belum punya jari. Jadi. Hebat strike. Oke. Ini airnya aja yang gue buang. Oke. 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 Ini arwananya ada disini. Bikin ini sedikit bahaya cuman. Gue melakukan ini dengan sangat cepat. Yuk. There you go. Our first arowana. Kasih nama guys. Gue akan tutup. Atapnya. There you go. Tambah lagi satu maskot Indo Exotic Pets. Gila. Gila banget. Gue. Speechless sih kalo liat arowana tuh. Bohoki ya guys kayaknya. Ya. Ya. Yang gue liat. Semuanya normal sih. Mata normal. Nggak DE ya. DE tuh drop eye. Turun matanya sebelah biasanya. Atau dua-duanya. Matanya normal. Napasnya juga. Mungkin masih ngga-ngga ya. Jadi kita. Biarin dia aklimasi dulu. Mungkin sekitar. Dua hari. Atau ya. Sampai besok lah ya. Gue liat lagi. Semoga dia tambah bagus. Tambah cakep. Baru nanti kita akan beliin lampu tanning. Supaya merah. Mungkin nggak bisa pukul tanning. Apalagi. Ia bisa pukul tanning. Karun Jawa. Kalo ya. Kalo ya. Kalo ya. Kalo ya. Kalo ya? Kalo ya? Kalo ya? Kalo ya? Dikakar sama dosa? so big lumayan ya 30 sedian sih mau tau harganya berapa jutaan kira-kira lah coba komen di bawah sekalian kasih nama oke guys itu aja video kita hari ini update ruangan di sebelah sini juga ya ini aquariumnya belum pindah cuma yang sebelah sana udah berubah kalian harus nonton update yang terbaru di Indostikpatch Sanctuary di channel Indostikpatch dan juga di channel ini jangan lupa di subscribe kalau enggak lu tas lu gue masukin GTP ya gue lawan polisi ya subscribe 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 alright Audrey A. King of the Jungle sign it out bye-bye